Jadi Dhani kenapa memilih untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini gitu Sedangkan kan di luar sana banyak juga tuh yang kayak Ah mumpung masih muda main-main aja dulu lah gitu Emang ada gitu waktunya buat bagi-bagi Berorganisasi sama main-main gitu gimana? Organisasi tuh gak semenyeramkan yang dikira Halo pemirsa, jumpa lagi di Stoomach, studio penuh manfaat Nah hari ini di episode kali ini kita sudah bersama dengan salah satu milenial yang penuh karya Yaitu anggota dari Karangtaruna Karangtaruna apa ini mas? Satyataru Yang ada di Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Yuda Mas Yuda, gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik sekali hari ini karena cuaca juga cerah kan Oh jadi cuaca ini mempengaruhi mood dan suasana hati ya Ya untungnya hari ini lagi cerah jadi kita juga ikut ceria gitu ya Amin mudahan Nah Mas Yuda, boleh tau gak sih apa itu Karangtaruna sebetulnya? Oke, Karangtaruna itu sendiri sebuah komunitas, organisasi kepemudaan Yang dimana kita bergeraknya di bidang pengembangan masyarakat Dan juga sebagai wadah untuk pemuda berkarya Seperti itu kalau Karangtaruna itu sendiri Satyataru itu dia lebih spesifik untuk wilayah Kelurahan Bontang Baru Jadi di satu kota itu setiap Kelurahannya ada Karangtaruna dan di kota pun ada Karangtaruna Kalau Karangtaruna-nya Bontang Baru ini sendiri itu udah lama adanya atau gimana? Untuk Karangtaruna Bontang Baru sendiri itu udah lama Kak sebenarnya Cuman memang setelah regenerasi di tahun 2021 itu baru kami mulai aktif Sebelumnya kami cukup pasif karena memang terkendala COVID juga kan Oh gitu, tapi tetap ada cuma mungkin jalannya kurang gitu kegiatannya Nah kalau Mas Yuda join di Karangtaruna Satyataru ini udah dari kapan? Saya dari generasi pertama sebenarnya Oh generasi pertama? Karena memang Karangtaruna Bontang Baru itu sendiri juga belum terlalu lama terbentuknya Jadi saya masuk generasi pertama Hanya saja dulu saya hanya sebagai anggota Nah saat ini saya akan jadi koordinator di pengembangan sumber daya manusia Wow, itu mulai kapan tuh? Tahun berapa tadi? Tahun 2021 2021, berarti ini udah jalan berapa tahun? Iya, bener banget Oh, nah selama di Karangtaruna Satyataru ini Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin? Untuk kegiatan di Karangtaruna ini banyak banget Kak Jadi kita tuh ada kegiatan rutin yang namanya kelas with Satyataru Ini masuk programnya Satyataru juga? Bener banget, itu programnya Karangtaruna Oh, Karangtaruna ini Jadi itu nanti kita kayak ngadain bimbel Atau tambahan pelajaran buat adek-adek kelas 1 sampai kelas 6 SD Di hari weekend Ya daripada mereka main HP Kak di rumah Iya, 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 bener Lebih baik digunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya Bareng-bareng kakak-kakak Karangtaruna di sini Nah itu salah satu programnya Ada berapa banyak sih program yang Karangtaruna ini punya? Ada kurang lebih untuk kegiatan rutinnya Kak ya Kegiatan rutinnya tuh ada tiga Jadi ada tiga Yang pertama tuh jadi kelas with Satyataru Kemudian ada Gabia Ramadan Dan juga ada kita sering ngadain outbound gitu nakak Kayak kita ke Kodim Kita ke lingkungan Kita ke pemadam Buat sambil bermain Karena kan anak-anak gitu kan Iya, iya, iya Jadi outboundnya ini masih berbau pendidikan gitu ya Jadi belajarnya sambil explore Sambil main-main gitu Setiap hari minggu itu kan Di dalam ruangan Oh biar gak bosan Sekali-sekali ajak main keluar Biar refresh pikirannya Iya Nanti di minggu berikutnya nerima pelajaran Seru ya jalan-jalan kalau gitu ya Gratis juga Oh iya Oh gratis Oh jadi adik-adik yang mau ikut di sini Tinggal daftar atau gimana? Daftar aja habis itu datang Oh daftarnya via? Via Google Form Oh jadi Kita ada media sosial kan Kak Nah itu Kita cantumkan juga link untuk pendaftaran Hmm gitu Nah kalau seandainya Mas Yuda sendiri ini Dari dulu kah memang tertarik sama Kegiatan-kegiatan organisasi kayak gini Atau gimana? Saya aktif organisasi dari tahun 2017 Kelas 7 SMP Kelas 1 SMP Wow Awal-awal saya terjunnya di dunia pemenuhan hak anak awalnya Hmm Dari situ saya mulai gemar berorganisasi Dan sampai sekarang akhirnya saya menjadi member dari Karang Taruna Satyataru Berarti dulunya gak aktif di sini? Belum terlalu aktif Tau ini dari mana? Teman-teman dulu ada yang ikut di sini kah atau gimana? Nah kebetulan aktif di dunia hak anak itu kan Jadi banyak kenal pejabat pemerintah Oh Nah salah satunya di Kelurahan Bontang Baru Akhirnya saya diajakin buat ikut masuk ke Karang Taruna Ternyata seru banget Oh kurang lebih kah kegiatannya atau gimana? Lebih seru di mana? Semuanya seru? Kalau di forum anak ya saya jadi yang tadi pemenang-menangnya forum anak Itu saya lebih ke anak-anak sasarannya Nah terus teman-teman diskusi saya juga usia anak di bawah 18 tahun Berbeda dengan di Karang Taruna yang isi pengurusnya itu rata-rata pemuda kak Jadi saya bergabung dengan kakak-kakak itu kan lebih mindsetnya kebuka Karena kakak-kakaknya masih modern Dimana usianya tuh milenial banget Oh emang masuk ke Karang Taruna ini tuh dari usia berapa sampai usia berapa? Untuk usia sendiri dari usia 17 sampai usia 45 tahun kak Oh berarti aku masih bisa join? Masih Masih muda nih Bisa Oke kalau misalnya mau join gimana tuh caranya? Kemarin kita baru aja ya buka open recruitment Kita baru aja buka open recruitment Dan untuk saat ini sebenarnya masih butuh Masih butuh member Jadi teman-teman yang mau gabung boleh banget Emang totalnya sekarang ada berapa? Ada 22 orang Oh 22 cukup banyak Tapi masih butuh lagi ya? Karena banyak kah kegiatannya atau gimana? Karena kan kita dari berbagai kalangan Ada yang bekerja Ada yang pelajar Ada yang nganggur juga kak Hmm gitu Tapi yang nganggur itu kan tetap berkarya ya Tetap aktif disini juga gitu Oh nah terus tadi ada beberapa program yang katanya Mas Yudha tuh rutin Emang ada program yang tidak rutin juga kah? Kalau untuk program yang tidak rutin Biasanya kami mengadakan event-event di hari-hari besar kak Oh Itu kan tidak terlalu rutin karena apa? Karena bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada di tahun itu Kalau di tahun ini? Di tahun ini kegiatan yang baru terlaksananya tuh Baru kelas Witsatya Taruh Dan juga Gebiah Ramadan Yang baru saja kemarin selesai Bulan puasa itu ya? Tanggal 29 Oh Ngapain itu? Di tanggal 21 21 Itu ngapain aja? Kalau di Gebiah Ramadan tuh kak Kita lebih ke lomba-lomba Jadi lomba-lombanya terkait keagamaan Khususnya Islam Ada lomba tilawah Eh, ini tilawah Tartil Tartil anak Lomba kultum remaja Kemudian ada lomba takbir keliling Antar RT Sama ada lomba Satu lagi tuh apa ya? Saya lupa Namanya Lomba Kayaknya dulu pernah ngadain lomba rebannya juga Oh Kosida Oh, Kosida Nah itu kan banyak banget ya kegiatannya Mas Yudhani Kenapa Memilih untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini gitu Sedangkan kan di luar sana banyak juga tuh yang kayak Ah, mumpung masih muda main-main aja dulu lah gitu Emang ada gitu waktunya buat bagi-bagi Berorganisasi sama main-main gitu Gimana? Organisasi tuh gak semenyeramkan yang dikira kok, Kak Gitu? Emang gak bosen? Jadi bisa main juga masalahnya Oh gitu? Jadi diorganisasi kan kita bisa kenal orang Kita bisa ketemu orang banyak Kemudian kita juga bisa berinteraksi Kebetulan saya ikut organisasinya gak cuman pemuda Tapi sama orang-orang tua juga Kalau pas sama anak-anak serunya Pas sama orang tua saya nambah ilmunya Seperti itu Oh gitu Nah, untuk program-program lainnya Apa ada lagi di luar dari yang program rutin dan program tahunan itu? Kita tuh kemarin baru aja nih, Kak Kita kegiatan BIMTEK 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 terkait pengembangan Boba Kampung Pintar Kebetulan kan penggerak Boba Kampung Pintar itu sendiri adalah Karang Taruna Satyataru Nah, itu kita menyusun roadmap, Kak Kita menyusun roadmap jangka waktu 5 tahun ke depan Oh, udah langsung jangka waktunya 5 tahun ke depan Kita tuh punya planning-planning, Kak Oh, tahun ini kita mau ngapain? Tahun depan mau ngapain? Tahun berikutnya mau ngapain? Sampai akhirnya cita-cita kita terwujud di tahun kelima rencananya Oh, sibuk ya dari awal Tapi itu serunya, Kak Kita kayak dibanding kita diam di rumah, kan, Kak? Benar, benar, benar Sakit kepala kalau kebanyakan yang main HP, Kak Iya sih, benar juga Lebih baik bersosialisasi, ngumpul sama teman-teman Apalagi ini kegiatannya bermanfaat juga, ya Nah, kalau tadi kan katanya setiap hari Minggu Itu ada aktivitas mengajar buat adik-adik, ya Kelas 1 sampai kelas 6 SD Nah, kakak-kakak di sini tuh mengajar juga, kah? Atau memanggil tenaga pengajar dari tempat lain? Atau gimana? Kakak-kakak di Karang Taruna mengajar juga, Kak Berarti multi-talent, ya? Multi-talent banget teman-teman Karang Taruna Oh, fokus ke mata pelajaran sekolah Kita tuh mungkin lebih fokusnya kayak mengulang pelajaran mereka di sekolah Misalnya, itu kan kita pisahkan, Kak? Kelas 1, 2, 3 sama kelas 4, 5, 6 Jadi mereka boleh tuh bawa PR-nya ke sini gitu ya? KK bantu bikin gitu Oh, boleh Nah, itu kerjanya di sini? Di sini sama di belakang ada Satu ruangan di belakang khusus untuk kelas 4, 5, 6 Di sini itu kelas 1, 2, 3 Berarti setiap minggu ada berapa tuh tenaga pengajar yang hadir buat adik-adik? Untuk tenaga pengajar sih nggak cuma dari Karang Taruna Kami juga mengundang pengajar yang lebih ahli dari guru-guru SMA Atau teman-teman yang sudah SMA Untuk join di kelas Witsat Yataru Jadi kita kemarin sudah berhasil mengundang sekolah Salah satunya SMA Negeri 1 Kemudian kita juga sudah mengundang dari SMK Negeri 1 Ternyata yang dikirim bukan guru Tapi teman-teman sekolah Kebetulan kan kalau hanya anak SD Materinya teman-teman sudah dapat gitu Jadi seru gitu, Kak Kalau kita pemuda mengajak untuk pemuda Peran aktif juga di Jawa Nambah teman baru juga ya akhirnya Nah, masih sudah di sini kan kita lagi bikin podcastnya Di Ruang Literasi Satya Taru Ini ruang apa sebetulnya? Kalau untuk Ruang Literasi Satya Taru ini lebih ke perpustakaan digital, Kak Perpustakaan digital berarti? Perpustakaan digital yang dimana kita ini dinaungi oleh perpustakaan daerah Dan juga PT. Pupuk Kalimantan Timur Nah, ini buku-buku yang di samping Kakak Itu kebetulan kita ditempat dari perpustakaan nasional waktu itu, Kak Oh, langsung dari perpustakaan nasional Terus, apa ada perpustakaan digital yang difasilitasi di ruangan ini juga? Ada banyak, ada EduBP EduBP itu yang biasa dipakai belajar sama teman-teman Jadi EduBP itu bisa diakses lewat handphone, lewat laptop Oh, adik-adik yang join di sini bisa akses itu di rumah juga? Bisa, gratis Oh, gitu Oh, baik Nah, tadi kan Mas Yudha juga udah bilang Kalau misalnya setiap kali kegiatan itu nggak cuma dari teman-teman Karang Tarun aja Tapi juga kadang undang dari tempat-tempat lain seperti SMA Negeri 1 Berarti kan ada banyak banget nih anggotanya dan kepala yang ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan ini Apa? Pernah selek gitu atau gimana? Kalau selek sih pada saat kegiatan, nggak ada, Kak Oh, nggak ada Kita, saya mengakui teman-teman Karang Tarun itu profesional banget dalam organisasi Oh, keren, keren, keren Jadi tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan organisasi Kalau di luar itu, saya kurang tahu, Kak Kalau untuk penyusunan program, gimana? Untuk penyusunan program, itu biasa ya paling perdebatan kecil aja sih, Kak Jadi kayak ada yang pengennya A, ada yang pengennya B Tapi kita bisa diskusikan dengan baik Akhirnya ketemulah satu program yang memang mewakili keduanya Seperti itu Jadi harus tetap solid gitu ya Betul Oke, oke Nah, kalau dari Karang Taruna, Satya Taru Karya-karya apa aja nih yang udah dihasilkan? Karya-karya yang sudah kami hasilkan mungkin salah satunya adalah Kampung Jawa, Boba Kampung Pintar Itu apa? Itu Kampung Pintar, Kak Jadi Bontang ini punya Kampung Pintar Di mana itu? Di Kampung Jawa yang tepatnya saat ini nih Kita ini berada di wilayah Kampung Pintar Oh, di sini Ini kita di wilayah Kampung Pintar Jadi Kampung Pintar itu berada di Kampung Jawa Jadi untuk Kampung Jawa tersendiri itu letaknya di Kampung Baru Dan salah satunya ini di ruang literasi ini itu masuk wilayah Kampung Jawa, tepatnya Boba Kampung Pintar Kenapa disebutnya Kampung Pintar? Karena kita pengen istilahnya kayak sebagai percontohan digitalisasi ya di sini, Kak Oh, begitu Jadi kita pengen ngajak teman-teman khususnya Kampung Jawa Dan pemuda-pemuda di Kampung Baru, eh, Bontang Baru Itu untuk melek digitalisasi Nah, kita mengemasnya dengan Kampung Pintar, seperti itu, Kak Berharap semoga wilayah-wilayah lain juga bisa menjadikan ini contoh gitu ya Bener banget Biar nggak cuma di wilayah ini aja yang jadi Kampung Pintar Tapi semua wilayah kalau bisa sama begitu ya Sama berkembangnya Nah, terus Mas Juda ada nggak sih tantangan-tantangan nih yang dihadapin sejauh ini selama ada di sini? Oh, di awal-awal banyak banget nggak tantangannya Apa itu? Mungkin dari segi paham antara pemuda dengan orang tua Apalagi latar belakangnya beda-beda ya Ada yang memang dia kurang suka dengan program kita Ada yang suka Nah, itu jadi tantangan besar bagi kita Tapi ya Upayanya gimana tuh? Alhamdulillah, upaya teman-teman untuk mendorong Supaya masyarakat di Bontang Baru ini paham terkait tujuan kita sebenarnya adalah positif Ingin membantu dan juga ingin mengabdi kepada masyarakat Akhirnya mulai diterima dengan baik di masyarakat Seperti itu, Kak Kalau masing-masing anggota di sini, apa ada fokus-fokusnya sendiri? Maksudnya kayak misalnya Mas Juda, itu kan lebih ke anak-anak gitu Sedangkan nggak semua program di Karang Taruna ini tuh mengenai anak-anak gitu Apa ada fokusnya masing-masing gitu? Spesialis ini, spesialis itu gitu, ada nggak? Kalau di struktural, itu ada bidang-bidang masing-masing Oh, kalau Mas Juda? Kalau saya masuk di seksi bidang satu, di pengembangan sumber daya manusia Kalau bidang lain ada apa gitu? Ada yang bidangnya pengabdian ke masyarakat Kemudian ada bidang yang bagian media sosial juga ada Banyak sih, Kak, itu kalau strukturalnya Cuman, pada saat kita bekerja di lapangan, itu fleksibel Jadi kita saling menutupi atau saling melengkapi satu sama lain Keren, keren Nah ini, saya juga tertarik nih, sama baju yang lagi dipakai sama Mas Juda sekarang Ini baju apa nih? Boba tulisannya Ya, ini namanya Boba T-shirt Boba T-shirt, ini bajunya Karang Taruna kah? Bajunya Karang Taruna dari Kelurahan Bontang Baru Oh, terus ini logo? Ini logo Karang Taruna, ini Boba itu Bontang Baru Oh, ini biasanya dipakai setiap hari kah? Setiap ada kegiatan atau gimana? Karang Taruna punya beberapa kostum Oh, ada banyak? Ada banyak, ada memang seragam resmi kami yang namanya PDL Yang ada di, tadi di netek saya itu Oh, itu PDL Kemudian ada beberapa kaos yang biasa kita gunakan untuk kegiatan santai atau kegiatan di lapangan Yang outdoor-outdoor gitu, pakenya yang kaos gitu ya? Kalau kita acaranya seremonial, kita pakenya PDH Oh, kalau adik-adiknya itu dapat seragam-seragam juga gak? Untuk saat ini belum sampai ke situ Tapi mungkin nanti bisa jadi referensi buat adik-adiknya Hanya karena kan kita tidak menetap jumlahnya Nambah-nambah gitu Karena memang sifatnya tidak terbatas kan? Seperti itu Nah, tadi kan programnya itu udah dibikin untuk 5 tahun ke depan Nah, ini udah jalan tahun keberapa? Ini udah tahun ketiga Ketiga, dari semua program yang disusun Apa udah setengahnya kah? Progresnya sih gimana tuh? Kalau untuk roadmapnya, itu masih tahun pertama Tapi kalau untuk Karang Tarunnya sendiri, untuk Kampung Pintarnya Itu udah masuk ke tahun kedua Nah, tahun ini, itu kita roadmapnya lebih fokus ke smart brandingnya Smart branding? Iya, jadi kita kayak pengen nge-branding Kampung Jawa Beber Kampung Pintar dan Karang Tarunnya itu Supaya lebih dikenal dulu Oh, gimana tuh caranya? Dengan membuat beberapa kegiatan, Kak Salah satunya kemarin sudah Gebiya Ramadan Nah, Gebiya Ramadan pun kita sudah update dari tahun sebelumnya Yang dimana kita sebelumnya buka hanya khusus di wilayah Kampung Pintar Kampung Jawa Tapi tahun ini kita membuka sekota Bontang dan sekelurahan Bontang Baru Nah, dari situ kita pengen nih Karang Tarunnya dan Kampung Pintar tuh lebih dikenal masyarakat di kota Bontang Sehingga untuk masuk ke wilayah masyarakat kan lebih mudah kalau sudah dikenal Seperti itu sih, Kak Oh, ini sama kayak adik-adik yang mau belajar di sini Itu nggak cuma berfokus di wilayah sini aja ya? Tidak Kita bukanya umum, Kak Oh, gitu Ya, jadi dari mana saja sekota Bontang Kalau mau join kelas, boleh banget datang di hari Sabtu atau Minggu Di jam 4 sore Oke, tapi lihat dulu jadwalnya lagi ada kegiatan atau nggak ya? Ah, betul banget Karena biarpun kegiatan rutin, ini nggak setiap Minggu ada? Setiap Minggu, Kak Oh, setiap Minggu pasti ada? Setiap Minggu, jadi dalam sebulan tuh ada 4 kali pertemuan kami Jadi nggak pernah kosong gitu ya Sabtu dan Minggu ini? Iya, bener banget Oh, gitu Nah, ini kebetulan aja karena posisinya habis lebaran kan? Jadi ya istirahat dulu Nanti bakal lanjut minggu depan atau 2 minggu lagi Oh, gitu Nah, program apa nih? Yang lagi gencar di gembar-gemborin gitu Selain yang barusan Mas Yudha bilang Ada lagi nggak yang mau dikejar nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kita juga menjadi tim pelaksana dari Bobares Bobares Bobares, jadi Bobares tuh kegiatan lari maraton Yang skalanya nasional Yang diadakan di kota Bontang Lebih tepatnya di Kelurahan Bontang Baru Nah, teman-teman karang taruna ini tuh Foxy-nya jadi admin, Kak Jadi mereka capek banget tuh, Kak Pendaftar nasional kan banyak banget Ya, kalau nggak salah ada 2 ribuan 2 ribu dan nasional ya? Bukan cuma Bontang aja ya? Iya, bener banget Masnya? Ikut juga? Saya panitia Oh, sebagai panitia Berarti nggak ikut lari ya? Nggak ikut lari Oh, oke Kasihan nanti kurang teman-temannya kan? Iya, oke Siap, nah ini terakhir Harapannya Mas Yuda Untuk karang taruna ke depannya seperti apa nih Mas? Harapan saya sih mungkin lebih ke Semoga karang taruna ini bisa menjadi lebih besar dari sekarang Bisa menjadi lebih bermanfaat dari sekarang Supaya apa? Supaya cita-cita karang taruna yang pengen mengabdi ke masyarakat Pengen bermanfaat untuk masyarakat Itu bisa terwujud Kemudian juga saya pengen pemuda-pemuda di kota Bontang khususnya Itu lebih care sama kegiatan sosial Karena apa? Karena ya tenaga-tenaga pemuda itu yang memang untuk menggerakkan bangsa Seperti itu, Kak Iya, iya, iya Keren banget ini semangatnya para pemuda di kota Bontang Terutama di Bontang Baru ini ya Iya, Bontang Baru Oke, nah ini untuk tagline ada nggak Mas Yuda? Ada, Kak Gimana tuh? Jadi kalau tagline-nya karang taruna Satyataru tuh misalnya saya bilang nih Karang taruna Satyataru, milenial berkarya Oke, boleh bareng ya Oke, ayo Milenial berkarya Ya, tunjuk ke depan Oke, siap Karang taruna Satyataru Milenial berkarya Terima kasih banyak Mas Yuda Terus waktunya berbincang-bincang bersama kami Dan pemirsa too much di rumah Semoga kita bisa ketemu lagi Sehat-sehat dan semangat terus ya Mas Yuda Siap, Kakak Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa